Sebelumnya, para iblis juga sangat takut dan putus asa dengan karakteristik abadi monster hampa. Setelah pertempuran, tidak satupun dari mereka tewas, namun lebih dari separuhnya terluka atau terbunuh. Seiring berjalannya waktu, monster kehampaan menjadi semakin kuat, sementara iblis menjadi semakin lemah. Hal ini juga menyebabkan para iblis semakin takut pada monster hampa, memandang mereka sebagai musuh alami mereka. Monster kosong yang bodoh, kami sudah melakukan persiapan. Kalian masih ingin bangkit kembali. Matilah kalian semua. Iblis yang tak terkalahkan tertawa sinis dan mengeluarkan jimat emas gelap. Ini adalah flem talisman yang dibuat siaping. Itu berisi api infernal golden crow. Sebelum pertempuran, dia menciptakan miliaran flem talisman dengan tujuan menahan daging dan darah monster kosong. Selama karakteristik abadi monster hampa dapat dikendalikan, mereka akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli. Detik berikutnya, ia melemparkan jimat emas gelap ini dan menghantamkannya ke salah satu daging monster kosong itu. Seketika, jimat emas gelap ini mengeluarkan api emas gelap. Haha, iblis bodoh, menurutmu apa efek api kecil seperti ini? Apakah kamu menganggapnya sebagai lelucon? Kamu benar-benar gila. Ketika salah satu monster kosong melihat ini, dia tertawa mengejek. Namun di detik berikutnya, gumpalan api emas gelap ini tiba-tiba menyala dengan ganas. Seolah-olah nyala api bertemu dengan minyak, dan nyala api membubung dengan ganas. Hanya dalam waktu singkat, apa yang semula nyala api langsung berubah menjadi bola api. Bola api ini seperti percikan api yang dapat menyulut api di padang rumput. Selama daging dan darah monster kosong lainnya bersentuhan dengannya, mereka akan mulai terbakar dengan cepat. Ah, sial, nyala api macam apa ini? Nyala api macam apa ini? Mengapa bisa membakar tubuh kita? Berhenti? Bajingan, cepat berhenti. Padamkan apinya, segera padamkan apinya. Jangan sampai bersentuhan dengan api ini. Sepertinya api ini khusus membakar daging dan darah kita, seolah-olah muncul menggunakan daging dan darah kita sebagai bahan bakarnya. Sekelompok iblis terkutuk ini, metode macam apa yang mereka temukan? Bagaimana cara itu bisa menahan kita begitu banyak monster kosong? Satu demi satu, monster kosong itu mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka sangat ketakutan. Mereka belum pernah merasa begitu takut sebelumnya. Kita harus tahu bahwa mereka mengandalkan tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan untuk mengamuk di alam infernal, memakan iblis sebagai makanan. Mereka belum pernah menghadapi lawan yang layak. Tapi sekarang, neraka sebenarnya punya cara untuk menahan karakteristik abadi monster hampa seperti mereka. Ini langsung membuat mereka takut setengah mati, dan jiwa mereka tersebar. Ini berarti bahwa mereka tidak lagi memiliki sarana untuk mengamuk di neraka, yang setara dengan melumpuhkan sebagian besar seni bela diri mereka. Ini merupakan pukulan fatal. Ini berguna, ini sangat berguna. Seperti yang diharapkan dari guru, dia terlalu kuat. Api ini benar-benar dapat membakar monster-monster kosong ini sampai mati, menjadikan karakteristik abadi mereka tidak berguna. Iblis yang tak terkalahkan berteriak dengan penuh semangat. Sejujurnya, masih ragu dengan flame talismen yang dikeluarkan siaping. Bagaimanapun, teror monster Void telah lama menembus jauh ke dalam hati setiap iblis. Mereka juga merasa sulit untuk percaya bahwa ada sesuatu di dunia ini yang dapat menyebabkan kerusakan fatal pada monster kosong, tapi karena itu adalah perintah tuan mereka, mereka tidak punya pilihan selain menurutinya. Namun ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka begitu bersemangat hingga hampir menjadi gila. Jika ada cara untuk mengatasi karakteristik abadi monster hampa, itu berarti ancaman terbesar dari monster hampa telah lenyap. Monster kosong biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi iblis. Di masa depan, monster-monster hampa yang mengamuk di neraka mungkin akan dibunuh oleh mereka, dan seluruh dunia infernal akan benar-benar menyambut era iblis. Jadi begitu. Sebelumnya, ada juga sekelompok besar monster hampa yang menyerang neraka teratai hijau, tapi monster hampa ini semuanya mati. Sebelumnya, aku masih bertanya-tanya bagaimana monster hampa itu mati. Sekarang, sepertinya seperti mereka pasti telah terbakar sampai mati oleh api guru dan diubah menjadi pupuk. Iblis yang tak terkalahkan tiba-tiba menyadari dan mengingat apa yang terjadi di neraka teratai hijau. Haha, akhir dari monster hampa ini telah tiba. Mereka begitu sombong sebelumnya, mengandalkan tubuh abadi mereka untuk melakukan serangan bunuh diri dengan provokasi sekecil apapun, meledakkan kita satu per satu. Sekarang, nyala api seperti itu bisa membakar mereka menjadi abu. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukan serangan bunuh diri dan membakar satu demi satu. Iblis yang tak terkalahkan merasa sangat segar. Sebelumnya, mereka diintimidasi dengan sangat buruk oleh monster-monster kosong ini. Mereka praktis adalah makanan, dan saat mereka ditemukan, hanya kematian yang menunggu mereka. Sekarang mereka telah menemukan kelemahan monster hampa, tidak perlu lagi takut pada mereka. Serang, bunuh mereka dan bakar mereka sampai mati. Satu demi satu, para iblis yang tak terkalahkan berteriak dengan semangat. Sebelumnya, mereka masih meragukan peluang memenangkan perang ini. Namun setelah menyaksikan pemandangan ini, mereka tidak lagi ragu. Selama apinya menyala dan berubah menjadi lautan api, semua monster kosong ini akan terbakar sampai mati. Gemuru gelombang. Seketika, para iblis yang tak terkalahkan ini bekerja lebih keras lagi. Memegang tombak neraka mereka, mereka menghancurkan monster kosong yang menyerang mereka hingga berkeping-keping. Kemudian, mereka meraih dengan tangan mereka dan melemparkan potongan monster kosong ke lautan api yang dibentuk oleh api neraka gagak emas. Seketika, mereka terbakar menjadi abu. Pada akhirnya, api neraka gagak emas semakin membesar, membakar separuh langit. Seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi lautan api. Bahan bakar yang bagus. Pada saat ini, siaping, yang bersembunyi di kedalaman kehampaan, sangat puas saat melihat pemandangan ini. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran ini. Hanya iblis-iblis ini dan api gagak emas infernal yang cukup untuk membantai semua monster kosong ini. Ini karena api neraka gagak emas terlalu efektif melawan monster kosong. Mereka sebenarnya adalah musuh alami mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa daging dan darah monster hampa adalah bahan bakar terbaik. Itu lebih baik daripada bahan bakar apapun yang pernah dilihat siaping. Tentu saja, dia juga bisa mendapatkan manfaat yang tiada habisnya darinya. Setiap kali dia membakar monster kosong sampai mati, sebagian dari sumber energi akan menyatu ke neraka teratai hijau dan sebagian lainnya akan mengalir ke tubuh siaping. Hualala gelombang. Siaping bisa merasakan mana di tubuhnya terus meningkat. Awalnya, dibutuhkan jutaan tahun budidaya pahit untuk memadatkan mana. Tapi setelah membakar monster kosong ini sampai mati, dia bisa langsung mendapatkannya. Ini menghemat banyak waktu dan sumber daya. Itu lebih baik daripada obat berharga manapun di dunia. Dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan budidaya penuh negara kuno abadi. Namun peningkatan kekuatannya bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah garis darah neraka gagak emas miliknya juga meningkat. Sel neraka gagak emas yang tak terhitung jumlahnya sedang bangkit. 2852 Iblis-Iblis ini benar-benar menemukan cara untuk menghadapi kita. Lari, segera lari. Bawa berita ini kembali ke markas dan beri tahu mereka. Iblis-Iblis ini adalah musuh terbesar kita, musuh terkuat dalam sejarah. Kita harus melenyapkan mereka secepat mungkin. Jika tidak, kita akan hancur di masa depan. Kita tidak bisa terus berjuang. Kita harus melarikan diri dan mengirimkan berita kembali. Banyak monster kosong yang ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa takut. Api ini adalah musuh terbesar mereka, menyebabkan tubuh abadi mereka kehilangan pengaruhnya. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Iblis-Iblis ini sekarang? Sejujurnya, alasan mengapa mereka bisa merajalela di neraka adalah karena tubuh mereka yang tidak pernah mati. Jika mereka tidak memiliki keunggulan ini, mereka tidak akan berbeda dengan bentuk kehidupan lainnya. Apalagi jumlah pihak lain melebihi mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawan pertempuran ini. So, so, so. Dalam sekejap, monster kehampaan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, mencoba melarikan diri dari neraka teratai hijau. Namun baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa seluruh neraka teratai hijau telah disegel. Kekosongan telah ditutup. Jangankan melarikan diri, mengirim pesan pun mustahil. Mereka menyadari bahwa setan-setan ini tidak mencari kematian. Sebaliknya, mereka yakin bisa memusnahkan mereka di sini. Itu sebabnya mereka berani melakukan hal seperti itu. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk menyadari hal ini. Sialan, biarpun kita mati, kita harus menyeret iblis-iblis ini bersama kita. Benar, lagi pula kita tidak akan mati. Sekalipun kita mati, kita bisa terlahir kembali. Tidak perlu takut pada mereka. Hancurkan diri sendiri dan binasa bersama iblis-iblis ini. Monster kosong itu sangat marah. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan iblis-iblis yang tak terkalahkan ini. Seperti kata pepatah, kejahatan berasal dari dalam hati. Bahkan jika mereka menghancurkan dirinya sendiri, mereka harus menyeret iblis-iblis ini bersama mereka. Penghancuran diri. Sudahkah kamu bertanya padaku? Pada saat ini, Xiaoping merasakan pergerakan monster kosong ini. Dia segera merasakan pergerakan monster kosong tersebut. Jelas sekali, monster hampa ini ingin menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersama iblis lainnya. Jika mereka berhasil, tidak diketahui berapa banyak setan yang akan terbunuh atau terluka. Setan-setan ini adalah bawahannya dan dapat dianggap sebagai miliknya. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati, itu akan menyakitinya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan monster kosong ini berhasil. Berkat pertarungan antara iblis yang tak terkalahkan dan pembakaran Golden Crow Inferno, hampir setengah dari monster kosong dibakar menjadi abu oleh Golden Crow Inferno. Monster kosong lainnya juga merasa sedih dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Teknik ilusi, satu pemikiran untuk menciptakan segudang dunia. Dalam sekejap, Xiaoping keluar dari kedalaman kehampaan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang kekuatan psikis tirani menyebar, menghasilkan fluktuasi ilusi yang menakutkan. Kemampuan ilusinya sudah sangat kuat, mencapai ranah kondensasi ratusan dunia ilusi dalam sekejap. Sekarang, dengan dukungan kekuatan esensi neraka terate hijau, kemampuan ilusinya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan satu pemikiran, dia bisa menciptakan lebih dari 10 ribu dunia ilusi. Dalam sekejap, puluhan ribu dunia ilusi runtuh dan bertumpuk satu sama lain, menutupi monster kosong yang tersisa dan menarik jiwa mereka ke dunia ilusi. Krone ilusi yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu dengan lautan kesadaran mereka, tampaknya membentuk formasi pembatasan ilusi yang menyegel mereka sepenuhnya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam dunia ilusi, tidak mampu melepaskan diri. Terlalu kuat. Xiaoping mengepalkan tangannya. Dia sangat bersemangat. Sejujurnya, dia tidak menyangka kekuatan seni ilusi mencapai tingkat seperti itu. Itu mengabaikan pertahanan monster kosong ini. Selama itu adalah bentuk kehidupan yang memiliki jiwa, ia akan langsung ditarik ke dunia ilusi, seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia mimpi buruk, menyebabkan mereka tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Apalagi kekuatan ini tidak bisa dilawan. Bahkan jika monster hampa ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, mereka tidak dapat melawan seni ilusi spiritual pada tingkat spiritual. Suara mendesing. Saat ini, semua monster kosong berhenti dan melayang di udara, tercengang. Jelas sekali, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Iblis yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini dan sedikit tercengang. Monster kehampaan ganas yang baru saja ingin menghancurkan dirinya sendiri kini tidak bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejujurnya, dia sangat waspada sekarang. Lagi pula, jika monster kosong ini menghancurkan dirinya sendiri, itu pasti akan menghasilkan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi. Jika seseorang tidak melawannya dengan serius, bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan diledakkan sampai mati. Ini adalah teror dari monster kehampaan. Meskipun tidak memiliki kekuatan tempur apapun, itu adalah bom nuklir yang sangat menakutkan. Itu Tuan. Tuan telah mengambil tindakan. Monster kosong ini sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka sedang dikendalikan dan jatuh ke dalam ilusi. Kekuatan guru benar-benar terlalu kuat. Tak disangka monster hampa ini pun bisa ditarik ke dalam ilusi. Bukankah begitu? Bukan berarti tidak ada satupun iblis yang mencoba menggunakan seni ilusi melawan monster hampa ini di masa lalu. Namun, itu sama sekali tidak berguna dan mereka bahkan mendapat serangan balasan. Memang benar. Dikatakan bahwa lautan kesadaran monster-monster hampa ini diukir dengan formasi pembatasan yang sangat kuat dan misterius. Seni ilusi biasa tidak dapat menembus batas-batas seperti itu. He he, jadi bagaimana jika mereka kuat? Guru pada akhirnya tetap menjaga mereka. Setan yang tak terkalahkan berdiskusi dan memandang Xiaoping di udara dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, kekaguman mereka terhadap Xiaoping semakin meningkat. Namun, Xiaoping tidak peduli dengan diskusi tentang iblis yang tak terkalahkan di sekitarnya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada monster kosong ini. Faktanya, membunuh monster kosong ini hanyalah langkah pertama. Yang terpenting, dia ingin mengetahui rahasia monster hampa ini. Dia ingin tahu dari mana mereka berasal dan mengapa mereka berada di dunia infernal. Ini adalah tujuan terpentingnya. Hem, menarik. Ini adalah batasan penyegelan, batasan karma, dan batasan lima elemen. Pantas saja bisa mencegah bocornya rahasia. Dalam sekejap, Xiaoping memindai dengan akal ilahi dan segera merasakan banyak formasi pembatasan yang rumit di kedalaman lautan kesadaran monster kosong ini. Sepertinya untuk mencegah monster hampa ini membocorkan rahasia, keberadaan besar telah mengukir batasan penyegelan di kedalaman lautan kesadaran mereka untuk mencegah orang lain mencari jiwa mereka. Begitu seseorang mencoba menerobos, batasan tersebut akan segera meledak dan meledakkan monster kosong itu sampai mati. Pada saat yang sama, makhluk hidup di sekitarnya tidak akan mampu menahan ledakan dan akan diledakkan hingga mati. Selain itu, ada juga batasan karma. Sepertinya jika monster hampa mencoba membocorkan informasi tentang dirinya ke makhluk hidup lain, mereka akan segera meledakkan batasan karma dan mati. Ini adalah pedang bermata dua. Itu bisa mencegah bocornya rahasia, tapi bisa juga digunakan oleh orang luar, menyebabkan monster kosong ini mati secara tragis. Ini adalah pedang bermata dua. Itu bisa mencegah bocornya rahasia, tapi bisa juga digunakan oleh orang luar, menyebabkan monster kosong ini mati secara tragis. 2853 Tetapi bahkan jika saya menginterogasi monster-monster kosong ini, itu tidak akan berhasil jika saya tidak dapat memahami bahasa mereka. Untungnya, saya telah mengonsumsi buah terjemahan universal dan akhirnya memahami bahasa mereka. Siaping mengelus dagunya. Faktanya, dia pernah mengonsumsi buah terjemahan universal sebelumnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia bisa memahami bahasa alam semesta. Pada awalnya, dia tidak bisa memahami bahasa monster kosong itu. Namun seiring berjalannya waktu dan dia lebih sering berhubungan dengan mereka, dia akhirnya mengerti apa maksudnya. Oleh karena itu, bahasa tidak lagi menjadi masalah baginya. Mendengar hal ini, dia tidak ragu-ragu dan bertanya pada salah satu monster kosong, dari mana asalmu. Seketika, gelombang fluktuasi kehampaan muncul di kedalaman kehampaan. Mereka sepertinya membentuk bahasa kehampaan dan ditransmisikan ke lautan kesadaran monster kehampaan, memungkinkan mereka untuk mendengarnya. Pada saat ini, monster kosong telah jatuh ke dalam ilusi Siaping dan jatuh ke dalam puluhan ribu dunia ilusi. Tidak mungkin mereka bangun. Mereka sepenuhnya memperlakukan Siaping sebagai teman mereka dan mengobrol dengan santai. Berasal dari monster kosong itu secara tidak sadar ingin menjawab, tetapi pada saat itu, formasi pembatasan jauh di dalam lautan kesadarannya diaktifkan. Gelombang destruktif muncul dari tubuhnya. Menekan Saat Siaping bergerak, gelombang besar energi hukum dunia menyelimuti monster kosong itu, membentuk sangkar dunia transparan yang dengan mudah menyelimutinya. Pada saat itu, seluruh monster kosong itu segera meledak. Bahkan jiwanya pun hancur, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tentu saja, di bawah tekanan sangkar dunia, gelombang ledakan tidak menyebar dan tidak mempengaruhi lingkungan sekitar. Sepertinya menipu jiwa monster hampa ini tidaklah cukup. Siaping menyipitkan matanya. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia menipu monster kosong itu dan membuatnya tidak berpikir bahwa dia telah membocorkan rahasianya, itu tidak akan memicu pembentukan batasan jauh di dalam lautan kesadarannya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan rahasianya dengan mudah. Tapi sekarang, sepertinya formasi pembatasan jauh di dalam lautan kesadaran monster hampa tidak mempedulikan hal itu. Selama dia mencoba membocorkan rahasianya kepada pihak luar, rahasia itu akan langsung meledak, entah disengaja atau tidak. Untuk menipu formasi pembatasan ini, saya mungkin harus menipu bahkan hukum dan membuat formasi pembatasan berpikir bahwa saya adalah salah satu dari mereka. Itulah satu-satunya cara untuk menipu dunia. Siaping merasa hanya kekuatan Dewa Iblis Sejati yang bisa melakukan itu. Hanya kekuatan seperti itu yang bisa menipu hukum dan Dao Agung, dan bahkan memutarbalikan hukum Dao Agung. Aku adalah monster hampa. Dalam sekejap, Siaping segera menggunakan otoritas Dewa Iblis Sejati padanya. Sebuah kekuatan yang dapat menipu dan memutarbalikkan hukum-hukum dari jalan agung terpancar keluar, menyebabkan hukum-hukum di segala arah berubah menjadi sebuah ilusi. Kecelakaan gelombang-gelombang. Segera, kekuatan Dewa Iblis yang mendistorsi hukum menyelimuti tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi monster hampa. Bahkan jiwanya identik dengan monster hampa, dan bahkan hukum sebab dan akibat pun terdistorsi. Dia merasa seolah-olah dia telah mengembangkan rasa keintiman dengan monster-monster kosong ini, seolah-olah mereka adalah rekan sejak awal. Kekuatan yang sangat kuat. Siaping kagum. Sejujurnya, tidak peduli berapa kali dia menggunakan kekuatan Dewa Iblis Sejati, dia tetap takjub. Kekuatan seperti itu di luar akal sehat. Kata-kata Dewa Iblis Sejati memang benar adanya. Sekalipun itu salah, itu pasti menjadi kenyataan. Membalikan sebab dan akibat, membalikan benar dan salah, tidak benar atau salah, tidak salah atau kosong, ini adalah alam yang tidak dapat dibayangkan. Saudaraku, dari mana kita berasal? Pada saat ini, Siaping bertanya sambil melihat monster kosong lainnya. Kali ini, dia tidak memicu pembatasan apapun. Jelas, pembatasan sebab dan akibat yang terukir di kedalaman kesadaran monster kosong ini tidak menganggap bahwa Siaping adalah orang luar. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai salah satu monster hampa. Jika dia membocorkan informasi ini kepada orang luar, dia secara alami akan mati. Tapi jika dia salah satu dari mereka, tidak peduli berapa banyak rahasia yang dia ungkapkan, tidak akan ada masalah. Idiot, apakah kamu kehilangan ingatanmu? Kami dari alam semesta Dewa Jahat, Yok Kunci Gerbang. Kami adalah tanggungan Dewa Jahat Sotot, kata monster hampa tanpa basa-basi. Kunci gerbang, Yok Sotot, apa latar belakangnya? Siaping mengangkat alisnya. Diam, idiot. Beraninya kau begitu tidak menghormati Tuhan. Dia tahu segalanya tentang ruang dan waktu. Dia adalah eksistensi agung dari kunci gerbang perak, dan juga Tuhan agung yang menciptakan kita. Monster kosong ini berkata dengan fanatik. Tuhan. Hati Siaping sedang kacau. Dia tidak menyangka ada dewa yang berdiri di belakang monster hampa ini. Tapi bukankah mereka bilang para dewa sudah lama mati? Mengapa mereka masih ada? Dan apa arti dari alam semesta Dewa Jahat ini? Tidak diragukan lagi, monster hampa ini mengandung rahasia yang menggemparkan dunia. Dia menenangkan dirinya dan terus bertanya, Apa maksud dari alam semesta Dewa Jahat? Itulah arti harfiahnya. Alam semesta Dewa Jahat adalah dunia semesta tempat kita tinggal. Ada banyak dewa jahat besar di tempat kita dilahirkan. Mereka memiliki kekuatan ketuhanan yang tak terbayangkan. Monster kosong itu berkata, Dan tempat ini adalah alam semesta neraka. Itu hanyalah tempat yang diserang oleh alam semesta Dewa Jahat kita. Kehidupan yang lahir di neraka adalah makanan kita. Apa? Mata Siaping berbinar. Dia bertanya dengan hati-hati. Berdasarkan apa yang dikatakan monster hampa ini, Ada alam semesta tanpa akhir di dunia kekacauan. Setiap alam semesta adalah unik. Ada yang merupakan alam semesta tunggal, Ada pula yang merupakan alam semesta multiverse, Ada pula yang merupakan alam semesta bidang, dan sebagainya. Terlebih lagi, Sebagian besar bentuk kehidupan di alam semesta tidak dapat meninggalkan alam semesta aslinya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada alam semesta lain di luar. Bagaimanapun, alam semesta itu sendiri sangat besar. Seseorang tidak akan bisa menjelajahinya seumur hidup, Jadi di mana mereka bisa punya waktu untuk menjelajah di luar alam semesta. Tapi alam semesta Dewa Jahat berbeda. Mereka telah berkembang secara ekstrim dan melahirkan banyak Dewa Jahat. Bisa dikatakan ini adalah era para Dewa. Mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Untuk mencapai perkembangan, Mereka telah menembus batas-batas alam semesta aslinya. Mereka menemukan cara untuk menuju ke alam semesta lain dan membuka terowongan ruang waktu ke alam semesta lain. Dan dunia neraka adalah salah satu alam semesta yang ditemukan oleh para Dewa Jahat ini. Oleh karena itu, Mereka membuka terowongan ruang waktu dan menginvestasikan sejumlah besar pasukan dalam upaya untuk menyerang dunia neraka dan menjarah sumber daya neraka. Namun karena mereka adalah makhluk hidup dari alam semesta Dewa Jahat, Begitu mereka memasuki alam semesta lain, Mereka akan menjadi sasaran asal-usul alam semesta lain. Mereka akan sangat tertekan. Semakin kuat bentuk kehidupannya, Semakin besar pula penindasannya. Bahkan mungkin ada murka surgawi yang bahkan bisa membunuh para Dewa Jahat. Jadi, Dewa Jahat tidak bisa masuk sama sekali. Mereka hanya bisa mengirim bawahannya untuk melahap seluruh dunia neraka secara perlahan. Dan monster hampa ini adalah tanggungan para Dewa Jahat. 2854 Untuk mencegah informasi yang salah, Siaping tidak hanya menanyakan satu monster kosong. Dia juga bertanya pada monster void lainnya, terutama monster void kelas pemimpin. Jelas sekali monster hampa seperti itu akan tahu lebih banyak. Jadi begitu. Saat dia mengajukan lebih banyak pertanyaan, Siaping memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta Dewa Jahat. Faktanya, banyak Dewa Jahat di alam semesta Dewa Jahat tidak menyerang alam semesta lain untuk berkembang tetapi untuk bertahan hidup. Kita harus tahu bahwa alam semesta yang tampaknya abadi pun akan memiliki kehidupan dan kematian. Namun, karena umur alam semesta terlalu panjang, maka alam semesta dianggap abadi bagi makhluk hidup biasa. Banyak Dewa Jahat lahir di alam semesta Dewa Jahat. Di permukaan, mereka tampak berkembang namun berada dalam kondisi menurun. Bagaimanapun, setiap Dewa perlu menghabiskan sejumlah besar sumber daya dari alam semesta. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak Dewa, semakin banyak sumber daya yang akan mereka konsumsi. Seiring berkembangnya alam semesta Dewa Jahat, terlalu banyak Dewa Jahat yang lahir, menyebabkan sumber daya seluruh alam semesta terkuras dengan cepat, mempercepat kematian alam semesta. Dapat dikatakan bahwa alam semesta Dewa Jahat telah memasuki masa kemunduran dan akan segera dihancurkan, memulai zaman alam semesta berikutnya. Namun, Dewa-Dewa Jahat ini mengaku abadi. Bagaimana mereka bisa rela mati bersama alam semesta? Mereka berusaha sekuat tenaga mencari cara untuk memperpanjang kemerosotan alam semesta. Pada akhirnya, mereka menemukan jalan. Karena alam semesta menyusut karena menipisnya sumber daya, mereka akan menjarah sumber daya dari alam semesta lain untuk menggantikan sumber alam semesta yang hilang. Tidak diragukan lagi, metode ini efektif. Bagi suatu alam semesta, jika ia dapat melahap sumber energi alam semesta lain, maka secara alami ia akan memperkuat sumber energi alam semesta itu sendiri dan memperpanjang masa penuaannya. Dikatakan bahwa beberapa alam semesta yang kuat telah menggunakan metode ini untuk menjalani kehidupan kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Para dewa yang hidup di alam semesta seperti itu secara alami sangatlah kuat. Namun, metode ini bukannya tanpa kekurangan. Bagaimanapun, menjarah sumber daya dari alam semesta lain sama dengan memulai perang dengan mereka. Begitu perang pecah, konsumsi sumber daya akan meningkat secara eksponensial. Jika mereka tidak bisa menghancurkan alam semesta lawan dalam waktu singkat, hal itu akan mempercepat kehancuran alam semesta mereka sendiri. Untungnya, alam semesta dewa jahat sangat kuat. Setelah beberapa perang tingkat alam semesta, mereka memenangkan dan menjarah sejumlah besar sumber energi alam semesta untuk memperpanjang umur alam semesta dewa jahat. Namun, hal itu hanya memperpanjang umurnya. Bagaimanapun, alam semesta yang berbeda-berbeda pula. Beberapa lemah, sementara yang lain kuat. Alam semesta dewa jahat tidak diragukan lagi adalah salah satu alam semesta yang lebih kuat. Energi asalnya bersifat tirani. Alam semesta yang mereka hancurkan adalah milik alam semesta yang lebih lemah. Bahkan jika mereka mendapatkan asal-usulnya, mereka hanya dapat memperpanjang umurnya sedikit. Mereka tidak bisa menjalani kehidupan kedua. Kali ini, alam semesta dewa iblis mengincar dunia bawah. Ini karena level dunia neraka hampir sama dengan alam semesta dewa jahat. Apalagi masih dalam tahap pertumbuhan dan masih jauh dari puncaknya. Ini menjadikannya mangsa terbaik bagi alam semesta dewa jahat. Jika dia berhasil, alam semesta dewa jahat akan dapat memperpanjang umurnya dan menjalani kehidupan kedua. Bagaimana cara menghancurkan alam semesta? Siaping sangat penasaran dengan hal ini. Dia menanyakan monster kosong ini secara detail dan segera, dia mengerti. Menghancurkan alam semesta juga sangat sederhana. Cara pertama adalah dengan membunuh sebagian besar kehidupan di alam semesta, kehilangan seluruh sumber energi jiwa. Dengan cara ini, alam semesta akan memasuki kondisi kemunduran. Sebab, kehidupan itu sendiri merupakan bagian dari alam semesta dan lahir dari asal mula alam semesta. Jika suatu kehidupan mati dan diserap oleh bentuk kehidupan lain di alam semesta lain, itu sama dengan alam semesta lain yang merampas energi asalnya. Metode kedua adalah menghancurkan setiap benua, setiap planet, dan bahkan setiap bidang alam semesta dan melahap energi asal daratan itu sedikit demi sedikit. Selama lebih dari 90 persen daratan dilahap, alam semesta akan runtuh secara alami. Oleh karena itu, perang antar alam semesta sangatlah kejam. Pada dasarnya, satu pihak akan mati, dan semua ras akan musnah. Namun, dunia neraka tidak mudah untuk dihancurkan. Bahkan jika mereka menemukan terowongan ruang waktu untuk memasuki dunia neraka, mereka akan tertekan oleh asal mula neraka karena mereka adalah makhluk dari alam semesta lain. Para dewa jahat tidak bisa memasuki dunia neraka sama sekali. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh asal mula neraka. Penindasan asal. Xiaoping menyipitkan matanya. Faktanya, dia bukanlah makhluk dari dunia neraka, tapi dia tidak ditindas. Sebaliknya, dia didukung oleh asal mula neraka. Ini mungkin karena dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka di dalam dirinya. Oleh karena itu, dunia neraka mengenalinya sebagai salah satu dari mereka. Oleh karena itu, dia tidak tertekan oleh asal usulnya. Hal yang sama juga terjadi pada Luna. Dia adalah tanggungan Xiaoping, jadi dia secara alami diakui sebagai anggota neraka. Karena itu, hanya makhluk di bawah pangkat dewa jahat yang bisa memasuki dunia neraka. Namun, meski begitu, mereka sangat ditekan oleh alam neraka. Mereka lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan iblis pada level yang sama. Terlebih lagi, jumlah iblis tidak ada habisnya. Tidak peduli apapun, dunia neraka dan alam semesta dewa jahat berada pada level yang sama. Oleh karena itu, dewa jahat mengalami kemunduran serius pada awalnya dan menderita kerugian besar. Untuk mengubah situasi ini, para dewa jahat menggunakan darah dan daging mereka sendiri untuk menciptakan monster hampa yang bisa dikatakan abadi dan memiliki garis keturunan dewa jahat. Monster hampa ini memiliki karakteristik abadi dan sangat sulit dibunuh. Pada saat yang sama, mereka dapat melahap daging, kehidupan, dan jiwa lainnya untuk meningkatkan kekuatan dan mempercepat pertumbuhan mereka. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata perang terkuat para dewa jahat. Begitu mereka diutus, mereka akan sukses dalam segala usaha. Bahkan jiwa monster hampa ini terikat pada altar dewa jahat. Bahkan jika tubuh fisik mereka dihancurkan, jiwa mereka akan kembali ke altar dewa jahat dan terlahir kembali dengan cepat. Oleh karena itu, makhluk dari alam semesta dewa jahat ini tidak takut mati dan bertarung tanpa rasa takut. Altar dewa jahat. Siaping mengepalkan tangannya. Dia akhirnya mengerti mengapa monster kosong ini begitu sombong. Ternyata mereka mengandalkan tubuh abadi mereka. Begitu mereka mati, mereka bisa terlahir kembali di altar dewa jahat. Oleh karena itu, mereka tidak takut. Dengan senjata perang seperti itu, iblis terpaksa mundur selangkah demi selangkah, bersembunyi di dunia infernal untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum iblis dimusnahkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Untungnya, siaping datang ke dunia neraka dan nyaris tidak berhasil menghentikan serangan para dewa jahat. Jelas sekali bahwa monster hampa ini telah menemui musuh bebu yutannya. Bahkan kekuatan altar dewa jahat tidak dapat menghentikan api gagak emas neraka. Sebelum jiwa mereka dapat kembali ke altar dewa jahat, mereka mungkin mati terbakar oleh api gagak emas neraka. Dan daging dan darah dewa jahat adalah bahan bakar terbaik untuk gagak emas neraka. Ini sama seperti segala sesuatu di dunia ini saling bertentangan. 2855 Lorong Ruang Waktu Siaping menyipitkan matanya. Dari perkataan monster hampa ini, dia tahu bahwa Lorong Ruang Waktu menuju alam semesta lain ada. Ada pula yang terbentuk secara alami. Sama seperti bagaimana dia berpindah dari alam semesta nyata ke dunia neraka, jalur ruang waktu ini terbentuk secara alami dan sangat kokoh. Ini bisa dianggap sebagai keajaiban di alam semesta. Beberapa diciptakan secara artifisial. Sama seperti alam semesta dewa jahat, beberapa dewa jahat yang lebih kuat menjelajahi kekacauan, berpindah antar alam semesta untuk mencari alam semesta yang kuat. Ketika mereka menemukan alam semesta, mereka akan mengamati bagian terlemah dari alam semesta dan menggunakan kekuatan Tuhan mereka yang kuat untuk secara paksa membuka jalur ruang waktu untuk menghubungkan alam semesta. Jelas sekali bahwa altar dewa jahat dibuka oleh banyak dewa jahat menggunakan kekuatan dewa dalam jumlah besar. Itu adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan neraka dan alam semesta dewa jahat. Dari lorong ruang waktu ini, seseorang dapat berpindah dari alam semesta dewa jahat ke dunia neraka dan dari dunia neraka ke alam semesta dewa jahat. Dikatakan bahwa untuk membuka lorong ruang waktu stabil yang melintasi kehampaan yang kacau, banyak dewa jahat yang terluka parah dan tertidur lelap. Hingga saat ini, mereka belum bangun. Alam semesta dewa jahat. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan garis keturunan neraka emas gagak di tubuhnya mendidih. Bagi makhluk hidup lainnya, dewa-dewa jahat ini adalah makhluk yang paling menakutkan. Mereka tidak bisa dilihat secara langsung. Itu adalah keberadaan yang tak terlukiskan dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Namun, bagi gagak emas neraka, dewa jahat ini adalah bahan bakar dan makanan terbaik. Jika dia bisa membakar semua dewa jahat ini sampai mati, manfaat yang akan dia peroleh tidak terbayangkan. Dia akan mencapai alam tertinggi secara instan dan bahkan melampaui alam neraka gagak emas. Sepertinya aku bisa melakukan perjalanan ke alam semesta dewa jahat. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa. Hati siaping bergetar. Dia merasa bahwa jika dia ingin melampaui sage tak terkalahkan dan menjadi dewa, dia harus pergi ke alam semesta dewa jahat. Pasti ada cara untuk menjadi dewa di sana. Dan itu bukan hanya para dewa jahat. Bahkan antek dewa jahat, jika dia bisa membakar mereka sampai mati, akan memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Karena di wilayahnya saat ini, jika dia ingin menerobos, dia tidak tahu berapa banyak sumber daya yang perlu dia konsumsi. Bagaimanapun, dia memiliki sembilan lautan kesadaran umum yang membentuk sembilan dunia besar. Sumber daya yang dia butuhkan tidak terbatas. Dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan begitu banyak sumber daya di alam semesta modern. Bahkan jika dia bisa menemukannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Belum lagi maju ke alam dewa. Jika dia tidak memikirkan cara, bahkan jika dia maju ke alam suci yang tak terkalahkan, dia akan terjebak di alam ini, tidak mampu menerobos hingga akhir saman. Lupakan saja, jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Karena aku telah mengetahui rahasia ini, monster-monster hampa ini tidak ada gunanya sekarang. Aku akan membakar semuanya dan mengubahnya menjadi makanan agar aku dapat mencapai kultivasi penuh imemorial. Memikirkan hal ini, mata siaping bersinar, dan nyala api yang mengerikan beredar di kedalaman pupilnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, api infernal golden crow yang tak terbatas meletus dari tubuhnya, langsung mencakup radius ratusan juta kilometer, membentuk lautan api yang tak terbatas. Dan di kedalaman lautan api keemasan yang gelap ini, tampaknya ada gagak emas neraka yang menakutkan. Ia berdiri dengan tiga kaki, memancarkan aura iblis menakutkan yang menekan langit dan bumi. Menguasai. Jadi begitu, Tuhan telah mewarisi garis keturunan dewa iblis. Tidak heran ini sangat menakutkan. Dia tidak hanya mewarisi garis keturunan dewa iblis, tapi dia juga mewarisi otoritas dewa iblis. Kekuatan garis keturunan semacam ini seperti dewa iblis itu sendiri. Pantas saja kekuatannya begitu mendominasi. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan tanpa dukungan sumber neraka trate hijau, dia mungkin bisa melawan iblis yang tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, semua iblis terkejut. Semuanya bersujud di tanah. Bahkan jika mereka adalah iblis yang tak terkalahkan, mereka tidak dapat menahan tekanan dari dewa iblis. Ini adalah penindasan dari garis keturunan. Pada saat yang sama, mereka semua yakin, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang luar biasa. Pada akhirnya, neraka masih merupakan dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan yang kuat dihormati. Suara mendesing gelombang-gelombang. Saat api infernal golden crow muncul, mereka segera menerkam tubuh monster kosong. Seketika, seperti api bertemu minyak, terjadi reaksi besar. Ah! Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah kita baru saja bertarung dengan iblis-iblis ini? Kami akan menang, bagaimana ini bisa terjadi? Ilusi, kita jatuh ke dalam ilusi. Kita semua berada dalam ilusi tadi, itu semua hanya mimpi. Mustahil, kita adalah tanggungan dewa jahat, monster hampa, keberadaan abadi. Bagaimana kita bisa jatuh ke dalam ilusi? Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Kita tidak bisa memblokirnya, kita tidak bisa memblokir api seperti itu. Cepat lari! Bunuh dirimu, selama kita bunuh diri, jiwa kita bisa langsung kembali ke altar dewa jahat dan terlahir kembali. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, sama sekali tidak berguna. Api seperti itu tidak hanya dapat membakar tubuh monster kosong kita, tetapi bahkan jiwa kita pun akan terbakar. Karena rasa sakit yang tak tertandingi dan ketakutan akan kematian yang akan datang, monster hampa akhirnya terbebas dari ilusi. Tapi sudah terlambat, api infernal golden crow yang tak berujung telah menelan tubuh mereka. Seketika, monster kosong itu berubah menjadi obor emas gelap yang besar, mengeluarkan teriakan nyaring. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa lepas dari pembakaran infernal golden crow. Gemuru gelombang-gelombang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada satupun monster kosong yang berhasil melarikan diri. Mereka langsung terbakar menjadi abu oleh api infernal golden crow. Semua kotoran para dewa jahat berubah menjadi abu, hanya menyisakan sumber energi paling murni. Jadi begitu. Pada saat ini, Siaping akhirnya mengerti mengapa neraka trate hijau akan berevolusi begitu banyak setelah mendapatkan sumber energi yang ditinggalkan oleh monster kosong. Itu karena tanggungan para dewa jahat berasal dari alam semesta lain dan memiliki sumber energi dari alam semesta lain. Mereka mati di sini dan sumber energinya diserap oleh neraka trate hijau. Ini setara dengan neraka yang menelan sumber energi alam semesta dewa jahat untuk berevolusi. Kita harus tahu bahwa tingkat evolusi alam semesta dewa jahat relatif tinggi. Itu berkali-kali lebih tinggi dari alam infernal. Itu seperti manusia biasa yang mendapatkan energi asal biksu. Manfaatnya terlalu besar. Rasanya seperti mencapai surga dalam satu langkah. Ini Dalam sekejap, Siaping merasakan bahwa di kedalaman tubuhnya, setiap sel melahap sumber energi besar yang melonjak dari kaki tangan dewa jahat. Kekuatan sihirnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap sel infernal golden crow bangkit dan garis keturunannya meningkat. 2.856 Saat semua monster kosong dibakar sampai mati, berita itu dengan cepat dikirim kembali ke altar dewa jahat. Para antek dewa jahat yang menjaga markas mengetahuinya dan mereka menjadi panik tanpa akhir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua monster kosong yang kami kirimkan mati? Tak satu pun dari mereka yang kembali hidup. Tiba-tiba, monster kosong yang menjaga altar dewa jahat menjadi panik. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa sangat ketakutan. Kita harus tahu bahwa untuk menghadapi neraka terate hijau, mereka telah menghabiskan banyak tenaga dan mengumpulkan lebih dari 1 triliun monster kosong. Kekuatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Tidak ada pesawat neraka tingkat tinggi yang bisa bertahan melawan begitu banyak monster kosong. Begitu pasukan tiba, semua iblis di neraka terate hijau akan mati dan dimangsa. Pertarungan ini jelas sangat mudah. Mereka tinggal menunggu kabar kemenangan. Namun, tidak banyak waktu berlalu. Meskipun mereka seharusnya baru saja mulai menyerang neraka terate biru, mereka menerima kabar bahwa semua monster kosong telah mati. Yang paling menakutkan mereka adalah tidak ada satupun jiwa monster kosong yang kembali hidup. Lelucon macam apa ini? Alat apa yang dimiliki para iblis jahat itu hingga bisa memusnahkan tentara kita yang tak pernah mati? Bahkan altar dewa jahat pun tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka. Kenapa begitu? Masing-masing monster kosong berada dalam keadaan panik. Sejujurnya, alasan utama mengapa mereka bisa merajalela di neraka adalah karena tubuh mereka yang tidak pernah mati. Dengan tubuh mereka, mereka sama sekali tidak takut mati. Bagaimanapun, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, jiwa mereka dapat dengan cepat kembali ke altar dewa jahat untuk dilahirkan kembali. Tapi sekarang, setelah dibunuh oleh iblis-iblis itu, bahkan jiwa mereka tidak bisa kembali. Mereka telah sepenuhnya jatuh ke neraka. Tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa sangat ketakutan setelah menyerang neraka. Mereka lebih takut pada hal yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di neraka teratai hijau. Api, aku melihat pemandangan monster-monster kosong itu mati di altar dewa jahat. Itu adalah api emas gelap tak berujung yang menghancurkan segalanya. Tangisan mereka masih bergema di altar dewa jahat. Salah satu monster hampa berteriak ketakutan. Pasti iblis misterius itulah yang mengendalikan warisan dewa iblis. Hanya dia yang bisa mengendalikan metode untuk menghancurkan kita monster kosong. Api macam apa ini? Kenapa bisa menyebabkan kerusakan besar pada kita? Bahkan jiwa kita pun hancur. Titik. Bahkan altar dewa jahat tidak mampu melindungi kita. Pemimpin monster yang hampa tidak percaya. Sebelum ini, mungkin tidak ada monster kosong yang mau percaya bahwa mereka akan mati di dunia neraka ini. Tapi sekarang kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Aku tidak yakin, tapi yang aku tahu adalah para iblis itu pasti telah memahami metode untuk menghadapi kita para monster hampa. Mereka pasti telah memahami kekuatan yang dapat menahan tubuh abadi kita para monster hampa. Monster yang menyerang neraka teratai hijau mati. Tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pemimpin monster yang hampa gemetar. Tidak dapat dibayangkan bagaimana dewa jahat akan menghukum mereka jika dia mengetahui hal ini. Berhenti. Segera hentikan operasi kita melawan neraka teratai hijau. Sebelum kita mengetahui rahasia apa yang disembunyikan neraka teratai hijau, kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap neraka teratai hijau. Seorang pemimpin monster kehampaan meraung. Pada saat ini, musuh berada dalam terang sementara mereka berada dalam kegelapan. Mereka tidak tahu kekuatan mengerikan macam apa yang dikendalikan oleh iblis neraka teratai hijau. Jika mereka bertindak gegabu, mereka hanya akan kehilangan lebih banyak pasukan. Bahkan jika mereka menempati terowongan ruang waktu menuju dunia neraka, mereka harus membayar mahal untuk mengangkut sumber daya dari evil god kosmos. Pada saat ini, dewa jahat kosmos tidak dapat menanggung terlalu banyak kerugian. Jika mereka kehilangan sumber daya dalam jumlah besar, hal ini pasti akan mempercepat kehancuran kosmos dewa jahat dan menyebabkan seluruh kosmos dewa jahat runtuh. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Dunia neraka ini tidak sederhana. Levelnya tidak lebih rendah dari kosmos dewa jahat kita. Dunia neraka ini mengandung rahasia yang tak terbayangkan. Kita harus berhati-hati dan pastinya tidak boleh membiarkan para iblis itu mendapatkan kekuatan itu. Warisan dewa iblis. Jika tidak, pasti akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Sekarang, hal itu akhirnya terjadi. Pemimpin monster hampa mengepalkan tinjunya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa yang tidak tahu tentang ini. Tapi dunia neraka ini begitu besar dan tak terbatas. Bahkan jika kita menjelajah selama miliaran era, kita masih belum selesai menjelajahinya. Bagaimana kita bisa mencegah hal ini terjadi? Terjadi, apa gunanya mengatakan semua ini? Pemimpin lainnya berteriak dengan marah. Bagaimanapun, laporkan masalah ini kepada dewa jahat dan biarkan dia memutuskan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Saya berharap markas kita tidak dihancurkan. Jika tidak, kerja keras kita selama miliaran tahun akan sia-sia. Salah satu pemimpin monster void memikirkan hasil terburuk yang mungkin terjadi, yaitu iblis akan menyerang markas besar monster void dan membunuh mereka semua. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan terowongan ruang waktu dan tidak akan bisa kembali ke dunia neraka. Jika itu terjadi, semua sumber daya yang mereka keluarkan di sini akan terbuang percuma. Bagi dewa jahat kosmos, ini merupakan pukulan yang tak terbayangkan dan pasti akan membuat para dewa jahat menjadi gila. Mereka hanya bisa berdoa agar iblis di neraka tidak sekuat yang mereka kira. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus menarik kembali pertahanan mereka untuk mencegah serangan iblis dan mencegah terjadinya hasil terburuk. Adapun neraka, mereka hanya bisa mengetahui lebih banyak informasi sebelum membuat keputusan selanjutnya. Titik Pada saat ini, di dalam istana pusat neraka, siaping melahap sumber energi monster kekosongan besar. Ini adalah jumlah energi yang sangat besar dan dapat dikatakan tidak terbatas. Jika itu adalah orang suci kuno, dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi. Sekarang setelah dia melahap energi asal, kekuatan sihirnya memenuhi setiap sel di tubuhnya dan memenuhi sembilan lautan kesadarannya. Dong Seketika, tubuhnya bergetar dan beberapa hambatan sepertinya telah terpecahkan. Saat ini, dia melangkah ke dunia baru. Selesaikan alam kuno Pada saat ini, setelah siaping melahap sumber energi, ia akhirnya maju dari alam kuno akhir ke alam kuno lengkap. Dia mencapai puncak alam kuno Kekuatan spiritual dalam tubuhnya sangat besar dan tidak terbatas pada saat ini. Sembilan dunia dipenuhi dengan energi tak terbatas dan setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dunia yang padat. Sepertinya dia telah mencapai alam kuno lengkap dan tidak ada kekurangan yang tersisa. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan melingkar dunia seolah-olah dia telah berubah menjadi dunia melingkar yang besar. Sembilan domain dunia yang menakutkan menyebar, mendistorsi kehampaan neraka ke segala arah, menyebabkan pola kehampaan yang padat muncul di sekitarnya. 2857 Us, Gelombang Namun, bukanlah masalah besar jika kekuatan dunianya telah mencapai kesempurnaan. Dengan waktu dan usaha yang cukup, pada akhirnya ia akan mampu mencapai kesempurnaan. Yang paling penting adalah hukum dunianya telah mencapai kesempurnaan. Saat ini, lautan kesadaran siaping telah membentuk 3000 bagian hukum dunia. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan dalam hukum dunianya. Tidak ada lagi kekurangan. Tampaknya dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam tak terkalahkan dan memahami hukum hidup dan mati. Gemuruh Gelombang Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, kekuatan jiwanya menyebar, meliputi area seluas 80 juta tahun cahaya. Dapat dikatakan bahwa kesadaran keilahiannya telah berkembang dari 40 juta tahun cahaya menjadi 80 juta tahun cahaya. Kekuatan jiwanya meningkat dua kali lipat. Ini merupakan kemajuan yang sangat mengejutkan. Meskipun itu hanya sebuah kemajuan kecil, semakin jauh seseorang mengembangkannya, semakin besar perbedaan antara alam kecil dan alam kecil. Itu sangat besar sehingga tidak bisa diukur dengan jarak. Sembilan domain dunia di tubuhnya menutupi seluruh kehampaan neraka di sembilan arah berbeda. Seolah-olah proyeksi dunia telah turun. Saat ini, domain dunia ini bukan sekadar proyeksi. Tampaknya mereka telah mengeras, seolah-olah mereka telah berubah dari ilusi menjadi dunia nyata, menjadi dunia nyata. Hukum di sembilan dunia menjadi semakin lengkap. Gunung, laut, sungai, gurun, daratan, dan lain sebagainya muncul. Hukum asal-usul alam semesta yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sini. Domain dunia ini sangat kuat. Begitu mereka melindungi musuh, rasanya seperti memanggil seribu dunia untuk menyerang. Musuh akan langsung hancur menjadi bubuk, tidak meninggalkan apapun. Bisa dikatakan berkat peningkatan ini, kekuatan dunia di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Kekuatannya dua kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan kekuatannya bisa dikatakan tidak terbatas. Kelima klonnya juga menerobos pada saat yang sama dan mencapai kesempurnaan alam arcaian. Jika itu adalah siaping saat ini, dia mungkin bisa menghancurkan hukum kehidupan dan kematian orang suci biasa yang tak terkalahkan dengan satu pukulan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengubah kekuatan mereka. Ini adalah teror kekuasaan absolut. Semua hukum akan dihancurkan menjadi bubuk. Garis keturunan gagak emas neraka Namun bagi siaping, peningkatan terbesar masih pada garis keturunan gagak emas neraka. Karena dia telah memperoleh energi asal dalam jumlah besar dari membakar monster-monster kosong ini, kemampuan ini adalah peningkatan terbesar pada garis keturunan gagak emas neraka. Sel-sel infernal golden crow di tubuhnya terbangun dengan kecepatan yang gila-gilaan, menyebabkan garis keturunan infernal golden crow-nya menjadi lebih padat, menampakkan warna emas gelap. Pada saat ini, warna darah siaping telah berubah total, berubah menjadi warna emas gelap. Setiap tetes darah sepertinya mengalir dengan tanda gagak emas yang tak ada habisnya, seolah-olah ada gagak emas neraka yang tinggal di dalamnya. Setetes darah emas gelap yang jatuh bisa berubah menjadi lautan api yang tak terbatas, atau bahkan matahari neraka, memancarkan panas abadi dan membakar semua kotoran. Bukan hanya darahnya yang berubah. Bahkan tulang-tulangnya telah mengalami transformasi yang menggemparkan dan mengguncang bumi. Mereka telah ditempa menjadi tulang-tulang saleh yang mengandung kesalehan abadi, dan ditutupi dengan banyak simbol magis neraka. Mereka memancarkan aura kuno dan mulia, seolah-olah mereka adalah dewa yang sudah ada sejak dahulu kala. Jika siaping mati sekarang, tubuhnya tidak akan membusuk bahkan setelah jutaan zaman telah berlalu. Ia masih mempertahankan vitalitas dan vitalitasnya yang kuat. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Siaping merasakan jantungnya berdetak kencang. Setiap sel infernal golden crow yang terbangun melonjak dengan sejumlah besar sumber energi infernal golden crow dan sejumlah besar api infernal golden crow. Kebangkitan sel infernal golden crow sepertinya tidak ada habisnya. Hanya ketika dia selesai menelan semua sumber energi monster kosong barulah kebangkitan sel infernal golden crow berhenti. Tetapi pada saat ini, tubuhnya telah membangkitkan 1 triliun sel infernal golden crow, yaitu 10 triliun. Kita harus tahu bahwa dia telah membangkitkan 6 triliun sel infernal golden crow sebelumnya, dan sekarang dia telah membangkitkan 10 triliun. Ini berarti dia mendapat peningkatan 4 triliun sel infernal golden crow. Ini adalah angka yang menakutkan. Tapi dari sini, orang bisa melihat betapa bermanfaatnya sumber energi monster kosong itu. Terlebih lagi, ini hanyalah tanggungan normal dari para dewa jahat. Jika dia bisa membakar dewa jahat sampai mati, dia tidak tahu alam apa yang akan dia capai. Ini Saat sel infernal golden crow milik siaping mencapai 10 triliun terbangun, dia merasakan sel bergetar, dan sejumlah besar informasi garis keturunan mengalir melaluinya. Tubuhnya bergetar, dan dia langsung menerima pesan dari kedalaman kesadarannya. Pada saat ini, kemampuan garis keturunan baru lahir di tubuhnya, pandangan ke depan. Ras gagak emas mempunyai julukan terkenal yaitu mulut gagak. Hal-hal baik tidak menjadi kenyataan, tetapi hal-hal buruk menjadi kenyataan. Pada dasarnya, jika burung gagak menangis, hal buruk akan terjadi. Sebenarnya, ini adalah bakat tertinggi ras golden crow. Mereka bisa merasakan datangnya kesialan. Namun bakat seperti itu tidak cukup bagi ras gagak emas untuk menghindari kemalangan. Bagaimanapun, mereka hanya bisa merasakan sedikit kemalangan, tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya itu. Tapi setelah berevolusi menjadi infernal golden crow, ia menyerap sumber energi neraka yang tak ada habisnya dan kekuatan takdir, menyebabkan kemampuan garis keturunannya berubah secara drastis. Mulai dari meramalkan kemalangan hingga meramalkan masa depan. Ini adalah perubahan kualitatif. Selama seseorang menggunakan kemampuan garis keturunan ini, mereka dapat meramalkan hari, tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun ke depan. Kemampuan melihat ke depan ini tumbuh seiring dengan budidaya mereka. Dengan kemampuan ini, infernal golden crow tidak terkalahkan. Ini memanfaatkan peluang yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh dengan cepat. Pandangan masa depan Dalam sekejap, Xiaoping merasakan tubuhnya bergetar, dan jiwanya seolah menyatu dengan sungai takdir. Dia memandang rendah nasib semua makhluk hidup, mengintip lintasan takdir. Pemandangan takdir yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedalaman kesadarannya. Dia tidak hanya bisa melihat takdirnya sendiri, tapi dia juga bisa melihat takdir semua makhluk hidup di neraka, dan masa depan beberapa hari kemudian. Ini. Mata Xiaoping berbinar. Dia melihat bahwa karena garis keturunan infernal golden crow miliknya, dia telah menderita kesengsaraan surgawi, seluruh neraka terate hijau telah naik level, dan banyak iblis yang mendapat manfaat. Ada juga beberapa pengintai dari alam semesta dewa jahat di dekat neraka terate hijau. Mereka sepertinya takut dengan kegagalan ini, sehingga tidak berani melancarkan serangan besar-besaran. Mereka semua menarik pasukannya dan kembali untuk mempertahankan sarang lama altar dewa jahat. Dapat dikatakan bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, selama monster hampa ini tidak menemukan rahasianya, mereka tidak akan berani melancarkan serangan besar-besaran ke neraka terate hijau atau alam neraka lainnya. Dan dunia neraka akan menyambut masa damai yang jarang terjadi, dan para iblis akan memiliki kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bernapas. 2858 Hualala Gelombang Saat itu juga, seluruh neraka terate hijau dipenuhi awan gelap. Lapisan demi lapisan awan gelap berkumpul, membuatnya tampak seperti merkuri. Gelombang energi kesengsaraan petir yang mengerikan muncul di kedalaman awan gelap. Sebuah pusaran tampaknya telah terbentuk di tengahnya, menghasilkan kekuatan spiral yang menakutkan. Itu seperti mata kesengsaraan petir. Kekuatan surgawi yang begitu menakutkan turun ke seluruh neraka terate hijau, menyebabkan banyak iblis menggigil ketakutan. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun gemetar ketakutan. Seolah-olah sambaran petir dapat menyambar mereka setengah mati atau bahkan mengubah mereka menjadi abu. Apa? Apa ini? Beberapa iblis yang tak terkalahkan memandangi awan yang muncul di langit dengan ketakutan. Mereka telah hidup begitu lama tetapi mereka belum pernah melihat kesengsaraan sebesar itu. Seolah-olah semua kesengsaraan di dunia telah berkumpul, memancarkan aura dan kekuatan destruktif. Terlebih lagi, awan telah menyelimuti seluruh neraka terate hijau. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Jangan khawatir, guru sedang melalui kesengsaraannya. Beberapa iblis dari neraka terbakar pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut sama sekali. Kesengsaraan, maksudnya itu apa? Banyak setan yang tercengang karena mereka belum pernah melihat hal seperti itu, dan mereka belum pernah mengalami kesengsaraan. Sepertinya garis keturunan dewa iblis pada guru terlalu padat, menyebabkan dunia menjadi iri. Dia dihukum oleh surga, hanya dengan melalui kesengsaraan petir dia dapat memperoleh pengakuan tentang asal-usul neraka. Jika tidak, dia akan melakukannya. Akan berubah menjadi abu karena kesengsaraan petir. Salah satu iblis berkata, hal seperti ini terjadi. Banyak setan yang terdiam. Mereka kagum. Sejujurnya, mereka pernah melihat iblis dengan garis keturunan dewa iblis sebelumnya, seperti gajah neraka dan anjing neraka. Namun mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Mustahil bagi mereka untuk menarik perhatian asal-usul neraka. Saya khawatir kekuatan guru terlalu mengerikan. Setan biasa tidak dapat melakukan apapun meskipun mereka menginginkannya. Beberapa setan kagum dan menghela nafas. Setan-setan lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala. Melawan pesilat setengah dewa sebagai seorang kultifator alam abadi adalah pencapaian yang menggemparkan. Mereka belum pernah melihat iblis sekuat ini sebelumnya. Lagi pula, perbedaan antara alam imemorial dan alam demigod terlalu besar. Hampir mustahil untuk menantang seorang kultifator alam setengah dewa. Namun, tuan mereka mampu melakukannya. Ini cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya tuan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuatuan mereka jika dia maju ke alam demigod. Kesengsaraan petir ini sangat besar. Guru seharusnya baik-baik saja, kan? Kata iblis yang tak terkalahkan dengan cemas. Jangan khawatir. Menurutmu siapa tuan kita? Kecakapan bertarungnya tak tertandingi, dan dia mendapat dukungan esensi neraka Green Lotus. Tidak mungkin dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan petir. Kita lihat saja dari samping. Memang benar. Bahkan jika kita ingin membantu, itu mustahil. Dikatakan bahwa dalam kesengsaraan petir seperti itu, semakin banyak orang lain membantu, semakin kuat jadinya. Membantu tidaklah sepadan. Saya pikir kita harus menjauh. Mungkin guru akan baik-baik saja, tapi kita akan terpengaruh. Mungkin kita akan disambar petir kesengsaraan sampai mati dan menjadi abu. Memang benar begitu. Meskipun kita bukan iblis kesengsaraan, jika kita terlalu dekat, kita mungkin akan terkena dampaknya. Banyak setan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka secara tidak sadar menjauhkan diri dari pusat kesengsaraan surgawi. Jika mereka mati tersambar petir, itu sangat tidak adil. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraan guntur dapat menahan iblis, sehingga mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat itu, siaping berdiri di tengah awan kesusahan, tepat di bawah mata guntur. Faktanya, kemanapun dia pergi, mata petir akan mengikutinya. Ini adalah kesengsaraan guntur dari lima elemen, dan telah mencapai level 1080. Mata siaping berbinar, dia bisa merasakan teror kesengsaraan guntur di langit. Itu adalah kesengsaraan guntur lima elemen yang terkenal, yang berisi kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah. Bisa dikatakan ini adalah kesengsaraan guntur tertinggi di dunia. Ketika itu runtuh, kekuatan kesengsaraan guntur dari lima elemen akan menghancurkan segalanya. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk menciptakan alam semesta dan menciptakan kembali dunia. Bahkan para orang suci dari alam tak terkalahkan akan kesulitan menahan teror kesengsaraan guntur dari lima elemen. Lebih penting lagi, kekuatan kesengsaraan guntur lima elemen telah mencapai 1080 level, yang membuat kekuatan kesengsaraan guntur lima elemen berevolusi ke puncaknya, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kesengsaraan guntur memang menjadi semakin gila. Siaping menarik nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi semangat juang. Meskipun kesengsaraan guntur dari lima elemen sangat menakutkan, dia tidak takut sama sekali. Bahkan, dia tergoda untuk mencobanya. Itu karena dia telah melalui kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi. Meskipun kesengsaraan guntur dari lima elemen sangat kuat, itu hanyalah salah satunya. Selain itu, basis budidayanya telah mencapai alam abadi yang sempurna, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan takut dengan kesengsaraan guntur dari lima elemen. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, kesengsaraan guntur dari lima elemen menghujani dari langit. Emas, hijau, biru, merah, kuning. Lima warna berbeda dari kesengsaraan guntur terjadi pada saat yang sama, sepertinya mengandung kekuatan hidup dan mati dari lima elemen. Seolah-olah dunia lima elemen sedang runtuh, menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Pergi. Dalam sekejap, Xiaoping memunculkan klon pohon dunianya dengan satu pikiran. Ia berdiri di udara dan pohon dunia yang besar memblokir semua kesengsaraan guntur dari lima elemen dalam sekejap. Kekuatan kesengsaraan guntur dari lima elemen membombardir klon pohon dunia, segera melemahkan klon pohon dunia. Pada saat yang sama, pohon dunia melahap dan menyerap kekuatan tersebut, tidak merugikan klon pohon dunia sama sekali. Suara mendesing gelombang-gelombang. Tampaknya pemandangan ini membuat kesengsaraan surgawi semakin marah. Dalam sekejap, miliaran kesengsaraan guntur dari lima elemen meledak, mencakup radius puluhan ribu tahun cahaya. Itu seperti lautan guntur kesengsaraan, menyebar seperti banjir, menghancurkan segalanya. Namun, saat ini, klon kunpeng muncul. Bentuknya seperti paus biru, dan begitu muncul, ia memancarkan aura dewa abadi. Ia membuka mulutnya dan menelan semua kesengsaraan guntur dari lima elemen dalam sekejap. Petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya membombardir permukaan tubuhnya. Jika ia adalah makhluk biasa, ia akan terbunuh oleh kekuatan petir, tersengat listrik menjadi arang. Namun klon kunpeng mengandung kekuatan kekebalan dan dapat melahap segalanya. Petir tidak dapat membahayakan tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, Avatar Gaia, Avatar Gajah Ilahi Neraka, dan Avatar Gagak Emas Neraka juga muncul. Mereka berdiri di tiga posisi berbeda dan mengepung siaping. Mereka memancarkan aura yang sangat kuat yang mengguncang kehampaan. Kelima klon tersebut sepertinya membentuk perisai sempurna, melindungi tubuh. Tidak peduli betapa mengerikannya kesengsaraan guntur lima elemen, itu tidak dapat menembus lima klon dan membahayakan tubuh. 2859. 10 hari 10 malam berlalu dalam sekejap mata. Di neraka terate hijau, kesengsaraan petir lima elemen telah melanda siaping selama 10 hari 10 malam. Gelombang kesengsaraan petir lima elemen ke-1080 benar-benar menggemparkan dunia. Pegunungan di sekitarnya dan tempat lain dalam radius puluhan ribu tahun cahaya runtuh di tempat siaping berada, menciptakan kawah besar yang menutupi puluhan ribu tahun cahaya. Petir lima elemen turun dan berubah menjadi cairan petir yang mengalir di kawah. Hasilnya, tempat itu berubah menjadi lautan petir lima elemen yang tak terbatas, membentuk dunia rahasia yang unik. Setan-setan di neraka terate hijau gemetar ketakutan saat melihatnya. Untungnya, semuanya akhirnya berakhir. Awan kesusahan yang sangat tebal di langit akhirnya menghilang dan langit kembali ke kejernihan aslinya. Aura kesengsaraan yang ada di mana-mana juga menyatu dengan kedalaman kehampaan neraka. Saya akhirnya melewati masa kesusahan besar. Saat itu, siaping berdiri di udara. Tubuhnya juga compang kemping dan hangus. Rambutnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti pengungsi Afrika. Lima klon lainnya sama. Mereka semua compang kemping dan terlihat sangat menyedihkan. Bagaimanapun, itu adalah gelombang ke-1080 dari kesengsaraan petir lima elemen. Akan sangat sulit bagi manusia setengah dewa untuk menahannya, apalagi bagi seorang suci primordial. Oleh karena itu, mustahil bagi seseorang untuk tidak terluka oleh kesengsaraan seperti itu. Meski begitu, mata siaping masih cerah dan dipenuhi cahaya yang menakutkan. Meskipun dia terlihat menyedihkan, esensi darah di tubuhnya sangat kuat. Dia tidak terluka sama sekali. Kenyataannya, ini adalah kesengsaraan sekaligus peluang. Setelah ditempa dan dihantam oleh kesengsaraan petir lima elemen, tubuh utama dan lima klon siaping sepenuhnya marah, membuat tubuhnya semakin kuat. Tubuhnya mengandung sumber energi kesengsaraan petir lima elemen. Memanfaatkan kesengsaraan petir ini, tubuhnya mampu melahap lebih banyak lagi kekuatan kesengsaraan petir. Seolah-olah kekuatan hukum petir yang tak ada habisnya mengalir melalui meridiannya. Hmm. Saat itu, mata siaping berbinar. Hukum petir yang tak ada habisnya mengalir di kedalaman kesadarannya, serta teknik petir yang tak terhitung jumlahnya dan teknik petir kacau yang sebelumnya dia pahami. Pada akhirnya, dia terkejut dan mendapat inspirasi. Dia tampaknya telah berubah. Dalam sekejap, dia berdiri di tempatnya dan meninju. Kekuatan mengerikan dari bencana guntur di tubuhnya meletus, membentuk tinju petir mengerikan yang berbentuk bola. Dong. Pukulan ini tanpa ampun membombardir gunung besar di kejauhan. Dalam sekejap, gunung besar ini hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Ini menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Itu memang cukup kuat. Siaping sangat bersemangat. Setelah melampaui kesengsaraan petir lima elemen, dia telah menggabungkan seni petir kekacauan dan banyak seni magis petir lainnya untuk menciptakan kemampuan ilahi miliknya sendiri, tinju petir kekacauan. Teknik tinju ini diciptakan dengan menggabungkan hukum petir, kekuatan kekacauan, kekuatan lima elemen, dan kekuatan ruang waktu. Itu adalah teknik tinju tertinggi. Satu pukulan dapat langsung memanfaatkan kekuatan hukum kesengsaraan petir di langit dan bumi dan menggerakkan hukum kekacauan primal, menghasilkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi yang dapat membunuh musuh secara instan. Bahkan makhluk dengan pertahanan yang sangat kuat pun tidak dapat menahan serangan caotik lightning fish. Ini karena kekuatan bencana petir adalah kekuatan yang menahan segala sesuatu di dunia. Bahkan makhluk seperti kunpeng, yang dikenal tak terkalahkan, akan tertahan oleh bencana petir. Ini adalah kekuatan yang seperti hukuman ilahi. Jika itu digunakan untuk melawan iblis dari jurang maut, iblis dari neraka, atau bahkan dewa jahat dan makhluk negatif lainnya, ancaman tinju petir caotik akan lebih besar lagi. Apalagi bukan hanya serangan fisik, tapi juga serangan jiwa. Satu sambaran petir bisa langsung menghancurkan jiwa musuh menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh kartu truf lainnya. Hem, neraka teratai hijau tampaknya telah berevolusi. Setelah melampaui bencana petir, siaping akhirnya memiliki mood untuk peduli pada hal-hal lain. Sambil berpikir, dia segera menyadari bahwa neraka teratai hijau telah mengalami perubahan yang luar biasa. Karena dia telah membunuh satu triliun monster kosong, dia telah memperoleh energi asal dalam jumlah besar dari alam semesta dewa jahat. Meskipun dia telah melahap sebagian darinya, sebagian besar energi asal telah diserap oleh neraka teratai hijau. Dengan demikian, bisa dibayangkan manfaat yang diperoleh neraka teratai hijau. Dibandingkan 10 hari yang lalu, luas neraka teratai hijau 10 ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Apalagi masih berkembang. Ini bukanlah bentuk akhir dari neraka teratai hijau. Terlebih lagi, karena menguatnya energi asal neraka, tanah neraka teratai hijau menjadi lebih kuat. Di masa lalu, iblis yang tak terkalahkan masih bisa menyebabkan kehancuran besar-besaran di neraka teratai hijau. Namun, hal itu tidak mungkin lagi dilakukan sekarang. Bahkan jika iblis yang tak terkalahkan bertarung sekuat tenaga di neraka teratai hijau, mereka hanya akan mampu menyebabkan kerusakan pada area kecil. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana mereka berusaha sekuat tenaga. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga, mereka mungkin tidak akan mampu merobohkan gunung. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun berada dalam kondisi seperti itu. Orang bisa membayangkan setan lainnya. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di batu. Inilah kekuatan neraka teratai hijau. Tidak mungkin, sungai mata air kuning juga menguat. Yang paling mengejutkan siaping adalah bahwa bawah tanah sungai mata air kuning telah berevolusi seiring dengan neraka teratai hijau. Hasilnya, air suci mata air kuning sepertinya meningkat. Sungai Yellow Springs yang besar mengalir ke bawah tanah, memperluas wilayah bawah tanah. Hal ini pula yang membuat sungai Yellow Springs semakin luas. Sepertinya sungai itu bisa berubah menjadi sungai mata air kuning dan bukan sekadar sungai lagi. Suatu hari nanti, mungkin akan berubah menjadi laut mata air kuning dan berubah menjadi laut mata air kuning yang tak terbatas. Berkat perluasan sungai mata air kuning, sungai mata air kuning yang semula dipenuhi setan tidak lagi ramai. Itu bisa menampung lebih banyak roh jahat. Tentu saja perluasan sungai mata air kuning memberikan manfaat yang besar bagi neraka teratai hijau. Perasaan ini sepertinya adalah aura Dewa Iblis. Mata siaping berbinar, dia bisa merasakan bahwa sumber neraka teratai hijau sangatlah kuat. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Ketika neraka teratai hijau berevolusi, jelas bahwa neraka tingkat tinggi tidak dapat lagi menampungnya. Karena itu, ia berevolusi dengan gila-gilaan menuju pesawat Dewa Iblis. Sepertinya setelah jangka waktu tertentu, neraka teratai hijau akan tumbuh menjadi pesawat Dewa Iblis. Faktanya, Iblis lain juga bisa merasakan perubahannya. Mereka merasa kecepatan kultivasi mereka semakin cepat. Mereka berevolusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan Iblis dengan garis keturunan tingkat rendah merasa bahwa mereka meningkat dengan kecepatan seperti Dewa. Yang jelas, selama proses evolusi neraka teratai hijau, mereka juga memperoleh manfaat yang besar. Dia merasa jika neraka teratai hijau maju ke alam Dewa Iblis, dia mungkin bisa mengintip beberapa rahasia Dewa Iblis. 2860. Beberapa hari kemudian, di Istana Pusat Neraka Teratai Hijau, Siaping telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir. Melalui periode kultivasi ini, dia dapat dianggap telah menstabilkan basis budidayanya yang meroket, sepenuhnya menstabilkannya di alam imemorial yang sempurna. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam demigod dan menguasai hukum kehidupan dan kematian. Tentu saja, dia juga telah membangkitkan satu triliun sel infernal golden crow di tubuhnya. Garis keturunan di tubuhnya sangat padat. Jika dia membangunkan satu triliun sel, garis keturunan infernal golden crow di tubuhnya akan terbangun sepenuhnya. Dia sudah mencapai puncak alam abadi. Siaping menghela nafas dengan emosi. Dia tidak menyangka dirinya akan maju ke dunia ini secepat itu. Dibandingkan dengan dia pada awalnya, dia jauh lebih kuat. Bisa dikatakan dia sudah berdiri di puncak alam semesta. Selain para dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya mewarisi garis keturunan gagak emas dan membuka segel seluruh sel gagak emas. Sudah waktunya pergi ke alam semesta dewa iblis untuk melihatnya. Siaping menyipitkan matanya. Setelah periode kultivasi ini, kekuatannya meningkat terlalu banyak. Meskipun dia mungkin tidak bisa melawan dewa jahat, dengan harta yang dia miliki, dia setidaknya bisa memastikan bahwa dia tidak akan mati. Sejujurnya, pemahamannya tentang alam semesta dewa jahat masih terlalu sedikit. Jika dia tidak memahami alam semesta dewa jahat, dia tidak akan mengetahui detail musuh ini. Ini akan sangat merugikan perang di masa depan. Setelah dunia infernal sepenuhnya dilahap oleh alam semesta dewa jahat, dunia modern mungkin juga akan terpengaruh oleh alam semesta dewa jahat, menyebabkan bencana tak terbayangkan yang bahkan lebih mengerikan daripada invasi jurang neraka. Oleh karena itu, dia harus pergi ke alam semesta dewa jahat untuk menyelidiki situasinya. Tentu saja, dia tidak siap menghadapi hal ini. Pertama, otoritas dewa iblis sejati mengizinkannya mengubah identitasnya dan bahkan menipu hukum asal-usul alam semesta. Dengan cara ini, bahkan jika dia memasuki alam semesta dewa jahat, dia tidak akan ditemukan oleh dewa jahat, dan dia tidak akan menjadi sasaran asal alam semesta. Ini adalah kemampuan terbaik untuk seorang mata-mata. Kedua, dia juga memiliki topeng tanpa bentuk, yang dapat menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya. Pada akhirnya, meski dia menghadapi bahaya besar, dia bisa menggunakan kompas harapan untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki segala macam trik dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun, sebelum menuju ke alam semesta dewa iblis, aku masih harus menyempurnakan kutukan iblis Dewa Neter dalam jumlah besar. Siaping melambaikan tangannya, dan kekuatan garis keturunannya terkondensasi menjadi jimat dewa dunia bawah. Ini adalah jimat dewa dunia bawah yang membuat banyak iblis tak terkalahkan tunduk. Alasan mengapa dia perlu memadatkan begitu banyak kutukan iblis Dewa Neter adalah karena dia ingin memberikannya kepada para iblis yang tak terkalahkan itu. Rencana untuk menculik iblis tak terkalahkan dari alam neraka lainnya masih belum selesai. Bisa dikatakan ini baru permulaan, dan rencananya masih berjalan. Bagaimanapun, tujuannya adalah menyatukan seluruh dunia neraka. Ini adalah rencana terbaik, selama dia mengendalikan semua iblis yang tak terkalahkan di dunia neraka, dunia neraka secara alami akan menjadi miliknya. Tentu saja, ada beberapa raja planar tingkat tinggi, tetapi bawahan mereka berada di bawah kendali Siaping. Oleh karena itu, mereka sama sekali bukan ancaman. Oleh karena itu, rencana ini tidak dapat ditinggalkan di tengah jalan. Agar rencananya berjalan lancar bahkan jika Siaping pergi, dia harus menyingkat sejumlah besar kutukan iblis Dewa Neter dan memberikannya kepada iblis yang tak terkalahkan untuk ditangani. Jika dia menipu iblis yang tak terkalahkan ke neraka terate hijau, tidak perlu menipu mereka. Selama iblis yang tak terkalahkan di neraka terate hijau menundukkan iblis yang tak terkalahkan dan menanamkan kutukan iblis Dewa Neter ke dalam diri mereka, mereka secara alami akan menjadi tanggungan dia. Dia tidak perlu muncul secara pribadi. Di masa lalu, iblis yang tak terkalahkan mungkin tidak mampu menghadapi iblis tak terkalahkan lainnya. Tapi sekarang, iblis yang tak terkalahkan di neraka terate hijau memiliki harta neraka, dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Terlebih lagi, dengan sekelompok iblis tak terkalahkan yang mengeroyok mereka, dia percaya bahwa sekuat apapun iblis tak terkalahkan itu, mereka akan tertipu. Jika bola salju ini terus berlanjut, cepat atau lambat, semua iblis yang tak terkalahkan di dunia neraka akan menjadi tanggungan Siaping. Setelah beberapa hari lagi, Siaping telah memadatkan puluhan ribu jimat-jimat Dewa Neter. Dia percaya bahwa dengan begitu banyak jimat Dewa Neter di tangannya, dia pasti akan mampu menaklukkan cukup banyak iblis yang tak terkalahkan. Iya, ini waktunya menuju ke sarang monster kosong. Memikirkan hal ini, dia berbicara kepada Luna dan langsung meninggalkan neraka terate hijau, terbang menuju sarang monster kosong. Saat ini, kecepatan Siaping sangat cepat. Dengan satu pikiran, dia bisa melintasi jarak 80 juta tahun cahaya. Bahkan Sage yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menandingi kecepatannya. Meskipun sarang monster kosong itu sangat jauh dari neraka terate hijau, itu tidak akan memakan waktu lama. Hanya dalam waktu sehari, dia tiba di wilayah terluar dari sarang monster kosong. Tentu saja, dia mengenakan topeng tanpa bentuk, menyembunyikan seluruh auranya. Kalau tidak, dia mungkin akan ditemukan oleh kekuatan di sini saat dia mendekati sarangnya. Apakah ini sarang monster hampa? Siaping menyipitkan matanya, dia melihat sarang besar di kejauhan. Itu seperti binatang besar dan tak terbatas yang tergeletak di kehampaan neraka. Dari segi ukuran, sarang ini mungkin tidak lebih kecil dari neraka terate hijau. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan memancarkan aura suram, jahat, kegelapan, darah, kekacauan, kematian, dan lainnya. Itu seperti tubuh jahat dari jurang maut, mengandung kekuatan untuk mengubah segalanya. Jika ada kehidupan normal di sini, jiwa mereka mungkin akan terdistorsi oleh kekuatan jahat yang menakutkan ini. Inilah kekuatan dewa jahat. Itu tak terlukiskan, tak terlukiskan, tak terlukiskan, tak terlukiskan, tak terlukiskan, tak terlukiskan. Hanya Siaping, yang telah memahami kekuatan garis keturunan gagak emas neraka, yang dapat melihat sarang di sini tanpa usaha apapun. Begitu banyak monster kosong. Siaping mengaktifkan Golden Crow of Hell's Eyes, seolah-olah dia bisa melihat semua ilusi. Puluhan ribu tahun cahaya tertutupi oleh tatapannya. Itu seperti mata dewa yang jauh di atas, melihat segalanya dengan jelas. Dia bisa melihat banyak monster kosong kembali dari luar, dan mereka semua berkumpul di sarang ini. Aura jahat yang tak ada habisnya menyebar dari tempat ini, membuat hati seseorang bergetar. Hanya monster hampa yang bisa dia lihat dengan mata telanjang mungkin lebih banyak daripada monster hampa yang menyerang neraka teratai hijau sebelumnya. Jelas, ini semua adalah kekuatan militer dari sarang dewa jahat. Terlebih lagi, monster kosong ini masih diciptakan tanpa henti. Ayo masuk dan melihat. Namun, jika dia tetap berada di luar, Siaping tidak akan bisa melihat apapun. Jika dia ingin mengetahui rahasia sebenarnya dari monster hampa, dia harus memasuki sarang dewa jahat. Kamu memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Tubuhnya bersinar, dan dia langsung menempelkan dirinya pada salah satu monster kosong yang kembali ke sarangnya. Kita harus tahu bahwa luas permukaan monster kosong itu sangat besar, seperti matahari. Siaping hanyalah manusia biasa, dan ketika dia melekat padanya, dia seperti setitik debu. Dia sangat kecil sehingga dia tidak akan ditemukan sama sekali. Terima kasih. Terima kasih.